Perkenalkan nama saya Bintang Aprilia Maharani dari Akutansi D 2019, NIM saya 7211419161. Saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen BAP1, yaitu Pengantar Sistem Informasi. Yang pertama adalah sejarah sistem informasi, yaitu evolusi peranti keras komputer. Komputer pertama kali diciptakan dengan nama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC, yang diciptakan pada tahun 1946 oleh John W. Mouchley dan J. Presper Eckert. Kedua, ada komputer yang bernama Unifec One Remington RAN. Komputer ini merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Dipasang di Biosensus Amerika Serikat pada tahun 1951. Kemudian ada IBM Sistem 360 yang dibuat oleh IBM atau International Business Machines dan diciptakan pada tahun 1960-an. Keungkulan dari komputer ini yaitu dapat melakukan tugas secara bersamaan atau multitasking. Yang kedua yaitu ada komputer yang lebih kecil. Pertama, ada komputer mini atau mini komputer yang merupakan sistem skala kecil yang pertama kali. Komputer mini ini biasanya digunakan untuk organisasi-organisasi kecil. Yang kedua ada komputer mikro atau mikro komputers atau mikro. Biasanya komputer ini dapat dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu. Dipeloperi oleh Apple dan Tandy Corporation. Ketiga, ada PC atau personal komputer. PC ini diciptakan oleh IBM. Namanya di-updropisi secara universal. PC ini menggambarkan sistem-sistem yang kecil, kuat, dan relatif tidak mahal. Biasanya digunakan oleh aplikasi bisnis maupun pribadi. Berikutnya ada hukum Moray atau Moray's Law. Diciptakan oleh Gordon Moray. Hukum ini berbunyi kekuatan sebuah komputer akan meningkat dua kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. B, yaitu pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Prosesor berfungsi untuk mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Yang kedua, ada Central Processing Unit atau CPU yang mengendalikan seluruh komponen lain. Tiga, Random Access Memory atau RAM. Digunakan sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar RAM, maka cara kerja CPU juga akan semakin cepat. Keempat, ada CD-ROM, USB Flash Drive, dan Hard Disk yang digunakan sebagai alat penyimpanan data. C, ada pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskan komunikasi telepon antara manusia. Standar komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasi komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi antar komputer ini tidak mempergunakan sistem publik yang biasanya jauh lebih cepat. Standar komunikasi langsung seperti ini mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan. Kini, komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan air kabel. D, yaitu evolusi di bidang aplikasi komputer. Ada lima jenis sistem. Yang pertama ada sistem pemprosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem kantor virtual, sistem pendukung pengambilan keputusan, serta sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan sendiri terdiri dari sumber-sumber daya berwujud, bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri dari sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Pertama, ada sistem pemprosesan transaksi. Data terdiri dari fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sebagai sistem pemprosesan data elektronik atau EDP. Belakangan, istilah sistem informasi akutansi mulai dikenal. Kini, sistem pemprosesan transaksi merupakan istilah yang umum. Sistem ini berbagi satu ikatan yang sama, di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. SIM akan menghasilkan informasi melalui dua peranti lunak, yaitu pertama, peranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Kedua adalah model sistematis, model matematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Output informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang akan memecahkan masalah dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah perusahaan. Yang ketiga adalah sistem kantor virtual. Sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif, namun kini mereka biasanya disebut sebagai sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Yang keempat ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system yang dicetuskan oleh C. Anthony Corey dan Mitchell S. Scott Morton. Mereka yakin bahwa suatu sistem seharusnya dibuat untuk memecahkan masalah, dan suatu sistem pendukung pengambilan keputusan ini merupakan suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Outputnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus, serta output dari model-model matematis. Yang kelima adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Berikutnya, E. Pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Berapa informasi, seperti yang dirhasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi, juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahkan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam pemecahkan masalah. F. Yaitu manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan. Sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi pemecahkan masalah. Sistem informasi berat tertinggi, tidak dapat dikembangkan kecuali profesional sistem organisasi modern. G. Yaitu peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Ada dua tahap, yaitu pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Memikirkan masalah sebagai sesuatu hal yang selalu buruk adalah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kita jarang mengartikan fase mengambil keuntungan dari sebuah situasi. Sama halnya dengan kita mengartikan fase memperbaiki sebuah situasi yang buruk. Kita akan memperhitungkan masalah sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan. Dua adalah tahapan-tahapan pemecahan masalah. Herbert R. Simon merupakan ilmuwan manajemen pemenang hadiah Nobel dan mendapat pengakuan karena mendefinisikan empat tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Yaitu pertama, aktivitas intelijen, untuk mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua adalah aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Tiga, aktivitas pemilihan, memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Empat, yaitu aktivitas peninjau, menilai pilihan masa lalu. H. Yaitu masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatkan kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemprosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.